Jenderal Agus Subianto resmi menyandang jabatan Panglima TNI usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 102 garis meeting TNI tahun 2023, Agus Subianto resmi dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamanda Yudho Margono. Setelah mengambil sumpah jabatan, Jokowi pun menyematkan pangkat dan tanda jabatan serta tongkat komando kepada Agus Subianto. Sebelumnya Agus Subianto menyandang jabatan kasat dan diajukan Presiden ke DPR sebagai Panglima TNI. Terima kasih. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit.